Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini Jejak Heru Mudah-mudahan gak bosen lihat tampang saya terus ya Ya teman-teman saat ini saya sedang berada di halaman masjid Masjid apa ya gak tau namanya Ya yang jelas ini di desa Kiriwinangun atau di unit 15 Rimuilir Kabupaten Tepu Jambi Dan posisi masjid ini di belakang kantor desa Kiriwinangun Oke teman-teman kali ini saya ingin membuat satu konten gitu ya Tentang pentingnya ambulan bagi masyarakat Ya kurang lebih begitu lah ya Jadi begini teman-teman di Rimbu Bujang Yang dulunya Rimbu Bujang itu meliputi Rimbu Ulu, Rimbu Ilir, Rimbu Bujang Sekarang udah jadi tiga kecamatan begitu Nah itu di antara sekian banyak desa itu baru ada beberapa desa yang sudah memiliki ambulan Ambulan ini di Rimbu Bujang sebenarnya sangat diperlukan untuk masyarakat Karena disini tuh luas sekali wilayahnya Jadi ketika ya contoh saja begitu ya Ada orang meninggal itu ketika mau dimakamkan itu jarak dari rumah-rumah warga ke makam itu Ya rata-rata jauh karena lokasinya yang luas gitu ya Jadi kalau yang deket bisa sih misalnya ditandung begitu Tapi kalau sudah lebih dari dua kilo tiga kilo ya otomatis kan perlu pakai kendaraan Nah biasanya yang sudah-sudah itu terutama di desa saya Tirta Kencana itu Biasanya nyewa ambulan dari luar ya Dari bus kesmas unit 2 atau punya seorang anggota DPR misalnya yang dia punya ambulan begitu Jadi agak repot Nah tetapi sudah ada beberapa desa yang sudah memiliki ambulan begitu Jadi kenapa saya di unit 15 Karena ya salah satunya desa Girwi Nangor atau unit 15 itu Salah satu desa yang sudah memiliki ambulan dan bahkan bisa dibilang Yang pertama kali punya ambulan secara swadaya di Rimbu Bujang itu Ya nanti saya tampilkan obrolan saya sama pak kepala desanya ya Oke ya tapi sebagai pelengkap ini tadi saya juga sudah Tanyakan cari informasi ke teman-teman di medsos begitu melalui facebook Desa mana saja yang sudah punya ambulan Oke ya barangkali ini tidak bisa tersebut semua tetapi informasi yang masuk Ini diantaranya yaitu unit 12 Unit 12 ini sudah ada tetapi bukan punya desa ini punya NU Ranting Oke jadi NU Ranting Sidorukun Nah itu sudah punya ambulan disana jadi bisa digunakan di desa Sidorukun atau unit 12 gitu ya Kalau desanya belum punya Kemudian Wah ini ada saudara kita yang dari Sitiung ini memang bukan dari Rimbu Bujang ya Di luar ya bahkan dia masuk Sumatera Barat tapi okelah terima kasih informasinya karena ini barangkali juga bisa jadi Inspirasi buat kita ini ada Om Sugeng yang ngasih informasi kita kalau Di sana di Sitiung 3 Blok A itu sudah punya juga Itu mereka dulu katanya iuran 100.000 rupiah per rumah itu Selanjutnya perbulan 15.000 akhirnya bisa membeli ambulan Oke itu dari Sitiung 3 Blok A ya dia masuk Sumatera Barat Oke unit 4 Unit 4 atau desa Purwoharjo ini sudah punya bahkan belum lama ini Dari informasi Pak Kepala Dusun ini Ambulannya adalah hibah dari salah seorang warga yang gak mau disebutkan namanya Wow ya ini luar biasa ya di setengah suasana yang lebih banyak orang sakit seperti ini Ternyata muncul rasa apa ya rasa berangkali pedulinya sehingga menghibahkan Satu unit ambulan ke desa Purwoharjo Oke ini juga menular ininya semangatnya pedulinya begitu ya bukan penyakitnya Tapi pedulinya ini bisa menular ke kita-kita Kemudian yang sudah ada lagi desa sepakat bersatu ini ribu ilir ya Di unit 3 ini sudah ada dua Katanya yang satu ini sumbangan dari anggota DPR dan yang satu iuran dari jamah NU Wah ini jadi ternyata juga sudah banyak nih warga yang peduli akan pentingnya ambulan ini sehingga mereka iuran Kemudian yang anggota DPR yang mampu untuk menghibahkan satu unit juga bagus itu ya jadi memang akan bermanfaat Bermanfaat untuk masyarakat ya apalagi saat ini ya jamannya seperti ini gitu ya Kemudian Oke ya di Ranto Kembang katanya juga sudah ada dan yang saat ini saya berada yaitu di desa Kiri Winamun Kemudian ada satu lagi dari Jujuhan ini ya Jujuhan ini di luar Rimbu Bujang ya Dia masuk Kabupaten Bungu tapi oke lah juga bisa untuk inspirasi kita Jujuhan itu katanya disana hampir setiap desa sudah punya Ya karena memang besar manfaatnya katanya oke betul sekali Ya nanti akan saya tampilkan obrolan saya sama Pak Kepala Desa ya tapi sedikit menambahi bahwa khususnya di Rimbu Bujang, Rimbu Ulu, Rimbu Ilir Itu ambulan memang satu hal yang sangat dibutuhkan masyarakat saya pikir Yang jelas ketika ada kematian itu bisa mengantarkan jenazah dari rumah duka ke pemakaman yang rata-rata jauh ya 2-3 kilo begitu Kemudian tentu saja ketika ada masyarakat yang membutuhkan entah itu orang yang sakit, orang yang memelahirkan dan lain sebagainya Memang disini kalau saya hitung-hitung tidak kurang dari 20 bahkan 30 persen warga disini itu punya mobil pribadi gitu ya Cuma ya tentu saja kalau mobil pribadi kan beda ya Dia ada tempat duduknya kalau ambulan kan memang disetting khusus untuk membawa orang yang sakit atau bahkan orang meninggal gitu ya Jadi tempatnya lebih cocok begitu kalau mobil pribadi tentu akan repot dan pasti akan lebih bebas kalau itu menggunakan Kendaraan yang khusus ya maksud saya ambulan itu Oke jadi ini ada tadi yang bisa kita jadikan contoh mereka, iurang, ada yang menghibahkan dan lain sebagainya Mudah-mudahan video kali ini bisa menggugah kita semua untuk juga peduli seperti itu Ayo desa-desa yang belum punya ambulan atau ormas-ormas yang ada di masyarakat Ayo daripada ya barangkali menganggarkan satu hal yang tidak begitu penting Ini mungkin bisa dipertimbangkan bahwa ambulan ini salah satu sarana yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini Oke kita simak obrolan saya sama Pak Kepala Desa Kiriwi Nangon Ya teman-teman saat ini saya sedang berada di Desa Kiriwi Nangon Atau unit 15 Rimu Ilir Kabupaten Tepu Jambi Dan ya saat ini saya sedang bersama Bapak Kepala Desa Ya beliau Bapak Suranto Dan kali ini saya ingin sedikit ngobrol sama beliau Karena unit 15 atau Desa Kiriwi Nangon ini adalah salah satu desa yang di antara desa-desa yang lain di Rimu Ilir, Rimu Ulu, Rimu Bucang itu yang punya ambulan Dimana saat ini ambulan merupakan satu sarana yang sangat penting di masa-masa khususnya pandemi ini gitu ya Nah saya berharap dari obrolan ini nanti bisa menginspirasi khususnya buat desa-desa di Rimu Bucang yang lain yang saat ini belum punya ambulan begitu Oke dan Alhamdulillah ini sebenarnya lagi sibuk beliau ada pertemuan Pak Ji Tapi kita diberikan waktu untuk ngobrol Jadi gini Pak Kepala Desa Satu hal yang ingin kita tanyakan Pasti kalau pengadaan ambulan itu kan tidak murah ya karena mobil gitu ya Nah itu dananya gimana Pak? Atau awal-awal ceritanya adanya pengadaan ambulan di Desa Kiriwi Nangon ini seperti apa nih Pak? Nah begini Mas Heru ya Awalnya Desa Kiriwi Nangon ini 2009 Itu dari suadaya masyarakat Ya mungkin boleh dikatakan kalau di Kawatin Teguh ini kita yang pertama kalau desa mempunyai yang bulan Bahkan waktu itu belum ada adana desa ya Ya kita dari aspirasi masyarakat Waktu itu saya masih jadi BPD ya Oh gitu Kebetulan BPD jadi saya rembuk musawarah bareng-bareng akhirnya suadaya masyarakat waktu itu Jadi tahun 2009 itu kita sudah bisa membeli satu unit mobil ambulan yang waktu itu berjenis L300 Nah dengan berjalannya waktu karena belinya juga nggak banyak itu ya Ternyata dengan adanya ambulan ini sangat sekali pembulannya sangat Membantu masyarakat Membantu masyarakat Jadi aku ternyata dari sini Pak? Dari sini dari praksi VDI Perjuangan itu Mas Purwati itu memberikan bantuan saat unit ambulan Maka ambulan kami ini sebenarnya dua jadinya kan Cuma yang satu yang udah agak lama itu juga masih ada Cuma sekarang kondisinya memang lagi rusak Oke Nah jadi dengan suadaya itulah ini akhirnya ya di Rimu Indri sekarang sudah banyak yang terinfirasi Sudah ikut ya Sudah ikut sudah ada lima desa Cuma beliau ya ada yang sebagian juga sama bantuan dari anggota Dewan juga Ada juga yang dari suadaya Oke nah yang suadaya ini Pak yang saya penasaran itu maksudnya suadaya itu Apakah iuran atau seperti apa Pak? Iya iuran per KK Iuran ya? Oh gitu Iya iuran per KK Kalau tidak salah di tahun 2009 itu per KK itu kena 20 ribu ya 20 ribu aja cukup Pak Cukup karena di Giriwinangun ini jumlah KK nya 1.600 lebih Nah 1.600 lebih dan juga kemarin itu kita dibantu ditambahin dengan PAD Kita punya PAD ada tanah TKD yang itu tanamannya karet Jadi ada hasil itu jadi ditambahin akhirnya bisalah kita membeli sebuah ambulan Dan bahkan ambulan ini yang pakai bukan enggak dikirimin nama saja Oh di sekitar-sekitarnya Nah kita sifatnya ya kita ini membantu Sosial Kadang-kadang kalau yang ada di rumah sakit bagi masyarakat yang kurang mampu itu kalau di rumah sakit agak mahal ya telpon kami Kami pun kemasannya masih di bawah rumah sakit kami sambulan yang lebih di rumah sakit itu Bahkan kami pun sudah ngantar jenajah itu sampai ke Jawa, ke Medan, ini sudah dipergunakan oleh orang-orang sekitar kita di resa-resa yang lain kan seperti ini Nah terus kalau untuk ini untuk sopir sendiri gimana Pak? Apakah ada sopir khusus atau gimana nih untuk sopirnya? Nah kita ada sopir khusus mas Oh gitu Sopir khusus kita kasih ini sim kita buatkan sekalian dia perawatannya memang di rumah sopir itu mau ambulannya Terus untuk di musim sekarang ini ya pandemik ini kan ya kita lengkapi lah APD nya Semua kita lengkapi kalau memang untuk wilayah Kiri Binangun sendiri kalau memang orang yang tidak mampu juga kita tidak perlu Ini yang penting ini dululah yang lain seperti itu jadi tidak akan keterlaluan seperti itu Kalau secara ini Pak artinya gini kalau yang mau butuhkan itu katakanlah mampu gitu seperti apa sih apakah ganti ongkosminya atau seperti apa Pak kamu? Nah itu ya seperti karena kita tahu ya namanya mobil kalau tidak ada yang tidak berjalan sopir juga seperti itu Jadi kalau untuk masyarakat kita sendiri yang jelas rutinitas ambulan itu untuk mengantarkan jenajah dari rumah duka ke pemakaman Nah disini disepakati kalau untuk Kiri Binangun masyarakat desa Kiri Binangun ini dari rumah duka ke pemakaman itu kita kenakan Rp150.000 jadi kalau jarak ke rumah sakit kalau ini ya kita ikuti PPJ itu kalau tepul Rp200.000 Jadi terjago ya Antusias seperti apa sih Pak maksudnya masyarakat menanggapi ini sehingga waktu itu tidak keberatan misalnya ditarik iuran Soalnya kalau namanya iuran itu kan kadang-kadang orang wah iuran lagi iuran lagi ya ini seperti apa waktu itu Agar masyarakat itu tidak keberatan untuk ditarik iuran ambulan waktu tahun 2009 itu Pak Ya kalau untuk saat ini mungkin ya ini agak susah mas ya karena saat sekarang ini masyarakatnya udah tahu cuma nggak paham dengan penggunaan dengan adanya daerah desa Kalau daerah desa kan banyak mungkin seperti itu Sementara daerah desa itu sendiri nggak bisa kita pergunakan seperti itu Makanya yang saat ini kawan-kawan yang desa lain yang mengikuti jejaknya itu ya mungkin sebagian ada swadah ya Cuma kan mungkin juga sebagian juga harus mengumpulkan dari BHD kan juga penghasil langsung di desa Makanya di desa Kiri Minawan ini sendiri mungkin kalau pemikiran ini tidak tercetus di tahun 2009 Mungkin kalau sekarang juga kewalaan Itu kan nggak ada banget Nah ini ADD kan gitu, ADD-nya daerah desanya banyak Nah kebetulan kami itu udah jauh-jauh hari punya pemikiran seperti itu Karena sampaikan Mas Heru tadi Bahwa di desa kami ini sangat luas 1.600 lebih kakaknya jiwanya hampir 6.000 Sementara makamnya satu di tengah-tengah desa Bahkan kalau nanti yang ada yang meninggal itu bahwa ada jaraknya yang sampai 2 kilo Nah seperti itu kalau manggul kan nggak mungkin Makanya pemikiran itulah akhirnya muncul Karena kebanyakan akhirnya didukung oleh masyarakat waktu itu Tahun 2009 itu Makanya dengan swadah yaitu Ditambah PAD Nah inilah terbeli ambulan terbantu Kebetulan kemarin juga Kalau tidak ada bantuan dari DPR Ya kita sudah berembuk mau ada gereneng-gereneng gitu lah Kita ini lagi Nah mau kita ini lagi kita perbarui kan gitu Karena sudah ambulan kita udah lama Dan mengingat pentingnya Nah setelah itu ada anggota Dewan yang ini Saya berbincang-bincang Kebetulan waktu itu saya masih anggota ketua BPD Jadi akhirnya dia mau menyumbangkan Ya Alhamdulillah Sekalang boleh dikatakan ambulan kita ini Malah nggak pernah istirahat gitu Jalan terus Desa-desa tetangga ini selalu membutuhkan mas Selalu membutuhkan Apalagi kalau ada yang jarak jauh Ada yang mengantar jenazah ke luar daerah seperti itu Karena ya kami hitung-hitungannya Cuma seperti hitungan mobil pribadi aja Gantian uang minyaknya Tidak hitungan ambulan Dan sempatnya kita membantukan seperti itu Oke oke Ya jadi teman-teman seperti itu Makanya tadi saya memang langsung ke sini Jadi di ribu baru ada beberapa Kalau yang ribu ini sudah sekitar 5 apa ya Kalau yang ribu bujang Dari informasi teman-teman di medsos tadi Ada di unit 3 kemudian unit 4 Kayaknya baru itu kayaknya Yang informasi yang masuk Tapi ada beberapa sih memang Yang dari misalnya Ormas gitu ya Ranting NU itu ada unit 12 Unit 3 itu juga ada Nah tapi setidaknya ini Saya garis bawah bahwa ini memang Seperti yang disampaikan Pak Kepala Desa Itu ternyata sangat dirasakan manfaatnya Dan buktinya sekarang gak pernah istirahat gitu Nah ini barangkali bisa dicontoh Untuk tempat-tempat yang lain ya Gak harus ribu bujang tapi tempat-tempat yang lain gitu Karena ya apalagi sekarang Pemusinnya seperti ini Pak Seperti ini Seperti hari ini aja tadi 4 orang loh Mas 4 orang meninggal hari ini Dalam waktu semalam sehari 4 orang jadi ambulan Dan yang lebih pentingnya lagi Gak pentingnya Mas Yang kadang-kadang mendadak nih Kalau tengah malam ya Orang kita sakit ataupun orang mau melahirkan Nah ini yang tengah malam ini Kalau kita punya sendiri memang Ya terasa lebih cepat Lebih cepat Karena sopir kami juga standby 24 jam Wah itu ya Nah kalau seandainya mau pergi Mau kemana dia gak ada di rumah pun Ijin sama kita Kita adakan serapnya kan seperti itu Karena kadang orang melahirkan Orang yang sakit Harus dirujuk ke rumah sakit Orang melahirkan disini Di bidang gak bisa Harus dirujuk ke rumah sakit Ini kan tidak perlu Tidak memandang nih jam berapa Jangan malam kan Harus tahu Cepat Ya betul Oke Terus Ini Terakhir sekali Pak ya Khususnya Untuk warga Sini Kiriminangun Seperti apa harapan kedepan Kayaknya sama Sarana kesehatan ini Apakah Cukup dengan Ambulan ini saja Atau seperti apa Pak Ya kalau masyarakat Kiriminangun Maunya Karena Jarak Untuk Kepukus Mas Kiriminangun ini juga Terlalu di Kecamatan Ribu Ilil Mungkin Desa yang paling jauh juga Boleh dikatakan seperti itu Karena jaraknya Kita ke Kecamatan Kepukus Mas Yang ada di Kecamatan Ribu Ilil itu Kita ada sekitar 25 Kilo Jauh juga ya Nah jauh ke Tepu Sekitar 25 Kilo juga Makanya harapan Masyarakat Kiriminangun ya Dengan Ambulan mungkin bisa Diswadah ya Kalau bisa ya di Posto kita Kita ada punya Posto Bantu itu Kalau bisa ya Agak di depan Kemarin saya sudah mengusulkan Kalau bisa posto kami ini Bisa untuk rawat inap Nah sementara Rawat inap yang Ibaratnya ya Sakit-sakit Ringan lah Ya gak perlu ke ini Karena Kepukus Mas jaraknya juga agak jauh Jalannya juga Ya agak lumayan Kalau sekarang kan Lumayan seperti itu Mengalaman masyarakat Ini Sudah kita sampaikan Dari Dinas Kesehatan Cuma ya sekarang Musim seperti ini Oke Ya terima kasih Pak Kepala Desa Sedikit Apa ya Berbagi Inspirasi Barangkali mudah-mudahan Bisa menginspirasi Yang lain Juga termasuk saya Untuk bisa ambil bagian Dalam hal ini Oke teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di langkah semataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih